selamat menikmati nah disini saya akan mempraktikan mengenai enzim katalase nah kita klik enzim katalase nah sudah terbuka ya teman-teman nah sekarang kita lakukan percobaan sekarang nah disini ada 3 tabung reaksi ya kita tekan pengaturan kita atur suhunya yang pertama tabung pertama kita suhu 15 yang kedua itu suhunya 25 yang ketiga itu suhunya kita atur 38 gradit celcius tabung 1 itu termasuk normal tabung 1 itu termasuknya rendah tabung 2 normal tabung 3 itu tinggi nah disini ada tambahan senyawa nanti NaOH plus H2O2 kita masukkan 1 tetes di tabung pertama tabung kedua lalu tabung ketiga ini baru NaOH nya nah sekarang kita tambahkan H2O2 nya di setiap tabung reaksinya lalu kita amati perubahan yang terjadi nah disini bisa kita lihat ya teman-teman tidak ada perubahan lalu kita lakukan uci coba selanjutnya kita kembali lagi dulu agar bersih ya teman-teman nah kita sebelumnya atur terlebih dahulu seperti tadi lalu kita tekan senyawa selanjutnya yang akan kita gunakan ya teman-teman nah disini kita lihat ya kita atur terlebih dahulu suhunya jangan lupa ya teman-teman nah kita masuk ke ini senyawa selanjutnya asam klorida atau HCL nah setiap tabung kita masukkan 1 tetes 1 tetes seperti yang tadi ya teman-teman lalu kita tambahkan H2O2 nya seperti biasa kita mati ya teman-teman kita kembali lagi terus kita atur lagi suhunya baik tabung 1 tabung 2 dan tabung 3 di sini di sini pH nya 7 ya teman-teman nah cyanida senyawa selanjutnya kita masukkan di setiap tabung reaksi 1 tetes 1 tetes lalu kita tambahkan H2O2 nya nah bisa dilihat ya teman-teman ada gelembungnya sedikit susah ya teman-teman nah digeser terlebih dahulu lalu kita pencet nah bisa dilihat ya teman-teman terdapat perubahan reaksinya terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini dapat membantu terima kasih selamat menikmati